Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta merespon berita penyuntikan vaksin kosong oleh seorang nakes di Pelui, Jakarta Utara yang dilakukan sebuah yayasan. Wagup DKI Ahmad Riza Patria memastikan penyelenggara vaksin di sebuah sekolah di Jakarta Utara tersebut bukan dari Pemprov DKI Jakarta, melainkan sebuah yayasan yang mencoba membantu program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di tanah air. Riza meminta masyarakat agar menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Penyelenggaraan vaksin kosong itu sedang ditangani oleh kepolisiannya. Kita tunggu saja hasilnya. Pak CSB Pak. Kalau orang yang sampai di Pemprov DKI atau Pak Pemprov DKI itu penyelenggaraan masuk dalam programnya Pemprov atau penyelenggaraan vaksin kosong itu? Vaksin kosong itu, itu kan bukan program dari kita dong. Itu kan ada satu sekolah yayasan yang ikut membantu menyelenggara vaksin. Namun entah kenapa kok pedugas nakesnya menyuntikannya tanpa ada isi vaksinnya. Sedang diteliti, sedang dicek itu menjadi kewenangan, kewajiban dari polisi. Nanti kita tunggu hasilnya. Apa motifnya, apa penyebabnya dan sebagainya. Apakah benar juga kosong dan sebagainya kita tunggu saja.